Intro Halo bradam, selamat menikmati Dimana pun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rejekinya Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan Tentang seorang pendekar tua berilmu tinggi dengan terpaksa turun gunung Karena hanya dia yang mampu menandingi kesakitan pendekar jahat tingkat tinggi yang ingin menguasai dunia Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya Kisah diawali, kita diperlihatkan dengan para pendekar utusan kerajaan Sedang dalam perjalanan, mengawal seorang tahanan bernama Fujin Dia adalah seorang jenderal kerajaan yang diduga terkena pitna melakukan kejahatan Namun di tengah perjalanan, muncul sekelompok pendekar menyerangnya Akhirnya para prajurit berhasil melumpuhkan mereka semua Namun tak berselang lama, tiba-tiba muncul seorang pendekar berilmu tinggi bernama Kunlun Dengan sekejap, Kunlun menghabisi para prajurit termasuk pimpinannya Dia pun dengan segera menghampiri Fujin Namun saat akan dihabisi, tiba-tiba muncul seorang utusan ketua sekte memerintahkan Agar tidak menghabisi jenderal Fujin Di tempat lain, di sebuah perguruan sekte pedang Terlihat dua murid seniornya sedang berlatih kungpu Dia bernama Kin dan kakak perguruannya Sang kakak sengaja mengalah untuk menyenangkan hati adiknya Lalu Kin menemui gurunya, seorang pendekar berilmu tinggi yang memiliki jurus pedang angin Sebuah ilmu kesaktian yang belum ada tandingannya Sang guru menugaskan Kin untuk turun gunung memberikan sebuah surat bahasan kepada ketua sekte Tang Seorang pendekar sakti teman lamanya Kin pun pergi meninggalkan perguruannya seorang diri Demi melaksanakan tugas dari gurunya Dia tiba di suatu kota dan bersirahat di sebuah warteg yang didalamnya banyak para pendekar Setelah dirasa cukup bersirahat, Kin melanjutkan lagi perjalanannya Malam harinya, Kin tiba di markas sekte Tang Dia menyampaikan pesan dari gurunya untuk memberikan surat kepada ketua sekte secara langsung Namun tanpa diduga, Kin ditolak mentah-mentah dengan alasan ketua sekte tidak bisa diganggu Kin merasa sangat kecewa karena sudah menempuh perjalanan jauh diperlakukan buruk Namun pada saat Kin akan pergi, terdengar keributan dari dalam bahwa ketua sedang mengamuk di dalam kurungan Kin yang curiga, akhirnya dia memutuskan untuk menyelinap ke dalam lewat atas Kin terkejut melihat ketua sekte yang dikurung kerasukan seperti monster Namun pada saat akan keluar, anak dari ketua sekte dan petingginya muncul yang membuat Kin ketahuan Dia pun memperkenalkan dirinya dari sekte pedang sakti untuk menyampaikan pesan dari gurunya kepada kedua sekte Tang Dan ternyata, jabatan ketua sudah beralih kepada anaknya yang bernama Ki Wan Dan Kin pun memberikan suratnya Namun setelah Ki Wan membacanya, tiba-tiba dia marah dan mengerahkan pasukan untuk menangkap Kin Kin yang sudah berhasil melarikan diri keesokan harinya, dia berencana untuk pulang melewati sebuah kota Namun tanpa diduga, anggota sekte Tang masih memburunya Kin pun dengan segera menghindar dari kejaran mereka Namun saat tengah perjalanan, dia mendapati seorang gadis yang sedang dikejar pereman kampung Tak berselang lama, anggota sekte Tang pun muncul dan mengejar lagi Lalu Kin membawa gadis tersebut melarikan diri dan bersembunyi di sebuah rumah Namun ketika sudah masuk, tiba-tiba Saat pertarungan masih berlangsung, pemilik rumah pun muncul mencoba menghentikan mereka Seorang pendekar tua dari Yunnan Dia mengetahui tiga gadis yang berada di hadapannya Yaitu Kin muri dari sekte Pedang Sakti, Peng Putri dari General Fu Zhen Dan Jiang Putri dari sodagar terkaya wilayah Wen Yuan Selatan Dengan seketika, pertarungan pun berhenti Setelah semuanya tenang, pendekar tua pun memperkenalkan diri Bahwa dia bernama Shuang Ying Yang dikenal dengan julukan kakek dewa dari Yunnan Selatan Dengan kesaktiannya, kakek dewa mengetahui silsilah mereka bertiga Bahwa Kin muri dari sekte Pedang Sakti yang ikut gurunya sejak kecil Dan kini telah menguasai setengah dari jurus Pedang Angin Dan Peng Putri seorang jenderal yang tak bisa bicara sejak lahir Telah bergabung pelatihan militer sejak usia 13 tahun Hingga kini sudah banyak menaklukkan musuh Sedangkan Jiang Putri selegara terkaya di wilayah Jiangnan Namun dengan seketika bangkrut dan seluruh keluarganya dibantai Tersisa oleh ketua sekretan Kakek dewa pun menjelaskan lagi bahwa ketua sekte Tang terkena racun ganas Yang mengibatkan tak bisa mengendalikan dirinya sendiri Dan kini sudah banyak para pendekar sakti terkena racun tersebut Dan alasan ketua muda Tang marah saat membaca Ternyata suratnya ada yang menukarkannya Saat masih dalam perjalanan Sedangkan Jenderal Fujian ditangkap oleh sekelompok pendekar sakti Ternyata dia di jebak karena sedang meneliti racun tersebut Lalu kakek dewa menyarankan untuk segera menemukan Jenderal Fujian di gunung Karena hanya dia yang mengetahui siapa dalang dibalik semua ini Mereka bertiga pun pergi menuju gunung Kin memutuskan untuk menunda kepulangannya Karena dia ingin menuntaskan masalah sekte Tang dan sekte Pedang Angin Yang diduga telah di jebak dan diadu domba oleh sekelompok orang yang tak bisa diremehkan Mereka seketika berhenti karena bingung di gunung mana Fujian sedang ditahan Malam harinya mereka singgah di wilayah persimpangan tiga provinsi Untuk menemui seseorang yang dikenal tahu segalanya Karena suka berdagang ke manca negara Dia adalah ketua suku utara Mereka pun menyamar sebagai laki-laki untuk menemui orang tersebut Namun saat sudah berada di depan rumahnya Terlihat beberapa gadis keluar dari kediamannya Yang diduga orang tersebut suka dengan tarian para gadis Mereka bertiga pun memutuskan untuk menghentikan penyamarannya Dan merubah penampilannya menjadi seorang penari Saat sudah berada di hadapannya Ternyata ketua suku susah untuk dirayu maupun ditaklukan Meski dengan kekerasan Akhirnya dia lulu dan bersedia memberitahu keberadaan General Fujian Yang berada di gunung Yunding Setelah dijelaskan bahwa mereka bertiga sedang menyelamatkan dunia Dari racun ganas yang akan tersebar luas Mereka pun segera pergi ke gunung Yunding Yang dikenal sangat berbahaya dengan hewan buasnya Siapapun yang memasuki gunung tersebut Tak ada yang selamat Dengan resiko yang tinggi Mereka pun sampai di gunung Yunding Namun mereka harus menemukan istana langit Yang tersembunyi di gunung tersebut Mereka pun berpencar untuk mencari petunjuk Setelah sekian lama mencari Akhirnya Kin menemukan petunjuk Dan menyimpulkan bahwa istana langit berada di dalam air Dan benar saja Akhirnya mereka menemukan sebuah tempat Lalu menyusuri tempat tersebut lebih dalam lagi Hingga mereka menemukan pintu besar Yang diduga pintu masuk istana langit Setelah beberapa saat mencari cara untuk membukanya Akhirnya Kin menemukan kuncinya Dan pintu pun terbuka Alangkah terkejutnya Ternyata General Fujian masih hidup Mereka pun dengan segera membebaskannya Peng tak menyangka bisa bertemu lagi dengan ayahnya Lalu Kin menanyakan siapa dalang dibalik semua ini Dan Fujian pun menjelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu Ada seseorang bernama Jinalo Yang pintar mendekati para ketua sekte dari berbagai wilayah Dia memberikan remuan pemanjang umur Dan meningkatkan kesaktian Namun setelah beberapa tahun muncul reaksi Ternyata obat tersebut adalah racun ganas Yang bisa membawa seseorang hilang kendali Setelah sekian lama menyelidiki Akhirnya Fujian menemukan siapa Jinalo sebenarnya Ternyata beberapa puluh tahun yang lalu Kaisar memustahakan kerajaan Bidu Yang dikenal menyengsarakan rakyat Dan Jinalo adalah putri raja Bidu Yang balas dendam ingin menghancurkan kerajaan Dan para pendekarnya Saat masih berbincang Tiba-tiba muncul Kunlun Mereka berdua tak mampu menandingi Kesaktian Kunlun Namun dia terjebak bersama Fujian Di dalam istana yang sudah dikerumuni Oleh serangga beracun mematikan Yang membuat Kunlun dan jenderal Fujian Tewas oleh serangga tersebut Singkat cerita Peng yang masih bersedih kehilangan ayahnya Dia teringat masa-masa indah bersama sang ayah Qin dan Jiang pun memberikan semangat bahwa mereka akan selalu ada untuk Peng Dan keesokan harinya Mereka pun melanjutkan lagi misinya Untuk menemukan orang yang dijuluki Jinalo Sebagai biang kerok dari kekacauan ini Mereka memutuskan untuk pergi ke sekte pedang sakti Untuk mengimpokkan segalanya kepada sang guru Namun betapa mengejutkan Seluruh anggota sekte telah tewas dibantai Oleh ketua sekte tang yang telah hilang kendali Semua tewas tak tersisa Namun tak ditemukan sang guru dan kakaknya Dan tiba-tiba Pertarungan seketika berhenti Saat ketua muda muncul Melemparkan obat bius kepada sang ayah Dia pun meminta maaf Atas apa yang telah dilakukan ayahnya Membantai seluruh anggota sekte pedang Awalnya Qin tak terima Namun apa boleh buat ketua sekte melakukannya Dengan hilang kendali Qin memberitahu semua informasinya Kepada Ki Jun Bahwa dalang dibalik semua ini Adalah orang yang bernama Jin Nalo Ki Jun mendapatkan informasi Bahwa semua ketua sekte telah berkumpul Untuk siap pergi ke Yunan Selatan Kini giliran Qin yang bersedih Dengan kehilangan seluruh murid sekte pedang Yang sudah menjadi keluarganya Dia sangat mengkhawatirkan guru dan kakaknya Yang tak diketahui Dimana keberadaannya Qin memutuskan akan pergi ke Yunan Bergabung dengan pendekar lainnya Sampailah mereka bertiga Berserta para pendekar di istana Yunan Namun ada yang aneh Dengan para pendekar yang seperti Sedang sakit dengan kondisi lemas Setelah memasuki istana Terlihat seorang gadis Duduk di singgah sana Yang diduga dialah Jin Nalo Sang jenderal istana pun Menyambut kedatangan mereka Dengan tanpa basa-basi Semua para pendekar Meminta obat penawar racunnya Yang ternyata Mereka semua terkena racun ganas Seperti ketua sekte tang Dia pun memberikan kesepakatan Jika ingin penawarnya Maka harus tunduk Di bawah kekuasaan Jin Nalo Namun tiba-tiba Muncul ketua muda Menyampaikan kepada para pendekar Bahwa semua ini Hanyalah tipuan semata Yang pada akhirnya Semua akan dihabisi Dia pun marah Dan mengeluarkan seruling saktinya Yang membuat semua pendekar Yang keracunan Merasa kesakitan Saat Peng akan menghabisi Jin Nalo Kin menghadangnya Dan Kin mengatakan Yang mengejutkan kepada Jiang Bahwa semuanya Kini sudah berakhir Kin sudah mencurigai dari awal Ternyata Jiang adalah Dalang yang sesungguhnya Dan ternyata Jin Nalo digunakan Sebagai kambing hitam Yang dijadikan tersangka utamanya Padahal Jin Nalo sendiri Tidak menurut dendam sedikit pun Kepada istana Jiang pun menduduki Sehingga sananya Bahkan prajurit Jin Nalo pun Tunduk dan memihak kepada Jiang Jin Nalo pun murka Mengeluarkan kesaktiannya Dan membantai seluruh prajuritnya Semua prajuritnya tewas Termasuk jenderal istana Dan Jin Nalo pun tewas Terkena senjatanya Kin yang merasa sangat kecewa Dengan kepalsuan persahabatan Jiang Yang telah mengelabuinya Jiang pun akhirnya menjelaskan Siapa dia sebenarnya Bahwa orang tua dan keluarganya Dibantai habis Dan tersisa saat Jiang Berumur 5 tahun Keluarganya dibantai Oleh kaisar termasuk Pujan dan ketua sekte pedang Dan ternyata Mereka bertiga Adalah pendiri kerajaan Yang dijuluki Tiga raja bijak Mereka membantainya Demi melindungi kerajaan Yang terancam oleh Kejahatan keluarga Jiang Hanya dengan satu malam Jiang berubah dari Keluarga kaya Menjadi yatim piatu Yang hidup di jalanan Dengan tersiksa dan terhina Sejak saat itu Jiang bersumpah Akan menghancurkan Tiga raja Berserta keturunannya Dan racun tersebut Hanya ada satu penawarnya Yaitu darah ponik Yang hanya dibiliki Oleh satu orang Yaitu Qin Yang ternyata Qin adalah putri kaisar Dari tiga raja Dan tiba-tiba Jiang murka Akan menghabisi Semua yang berada Di hadapannya Qin dan Peng kalah Oleh kesaktian Jiang Mereka pun tertangkap Dan tak berdaya Namun pada saat Qin akan dihabisi Dan diambil darah poniknya Tiba-tiba Sang Guru Dan kakaknya muncul Dengan mengeluarkan Jurus pedang angin Akhirnya Jiang tewas Terkenal jurus pedang angin Dan para penekar pun Sembuh dari racunnya Dengan percikan darah ponik Yang dikeluarkan oleh Qin Qin merasa kasihan Dan iba kepada Jiang Yang telah dianggap Seperti adiknya sendiri Akhirnya dunia persilatan Kembali damai Dan kini semuanya Sudah berakhir Tanpa khawatir Dengan ancaman racun Mematikan Dan kisah film pun selesai Yang dikeluarkan Kisah amer! Terima kasih telah menonton!